Kedati gelaran pemilik kepala daerah Kabupaten Pamekasan masih akan dihelap pada 2018 mendatang Namun kekhawatiran warga untuk bisa berpartisipasi memilih calon pemimpin yang diinginkan Tampaknya menjadi persoalan yang cukup serius Pasalnya hingga pertengahan 2017 ini terdapat sekitar 40 ribu warga di Kabupaten Pamekasan Yang terancam kehilangan hak pilihnya Lantaran belum bisa melakukan perekaman EKTP akibat ketidak tersediaan belakang elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah setempat Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Pamekasan Dimana berdasarkan data yang diterima oleh kantor KPUD Pamekasan Terdapat sekitar 40 ribu warga Pamekasan yang belum melakukan perekaman EKTP Padahal hingga saat ini ketersediaan belakang EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih kosong Sehingga puluhan ribu warga Pamekasan terancam kehilangan hak suaranya karena berbenturan dengan aturan yang ada Pasalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pemilihan umum Salah satu syarat utama untuk mendapatkan hak pilih harus memiliki tanda pengenal berupa EKTP Sehingga bagi mereka yang belum memiliki EKTP tidak bisa memberikan suaranya dalam pemilihan umum Pertama itu pasti, hanya nanti tergantung persentase bisa mencoblos atau tidak Terkait dengan aturan yang memenitur yang harus menggunakan EKTP elektronik Terkait dengan masyarakat yang tidak punya EKTP Kemarin kan koordinasi dengan Ispil Rukta Pil Sekitar yang sudah melakukan perekaman itu 40 ribuan Kemudian ini yang belum berkTP Mungkin karena belakangnya yang terbatas Tetapi nanti kalau memang sampai pada saatnya Atau kita target tahun ini Akhir tahun ini sudah berkTP semua Tapi kalau memang tidak EKTP sampai nanti pada pelaksanaan pil kada setepak Khususnya pemilihan wakbi dan gubernur ini Ia tentu harus menggunakan surat keterangan Genda tidak mikian, pihaknya selaku penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pemekasan Akan berupaya membantu warga agar hak pilih mereka tetap bisa digunakan Salah satunya dengan menggunakan surat keterangan EKTP sementara Bagi warga yang sudah melakukan perekaman Tentunya dengan mengajak serta dispenduk capil Untuk bisa memfasilitasi warga yang belum memiliki EKTP Miftala Rifin, JTV